Intro Halo traders pemirsa setiap VBusiness Jumpa kembali dalam rekomendasi mas VBusiness untuk hari ini Harga mas dipertagakan naik pada hari Selasa Dengan turunnya dolar Amerika Serikat Dolar Amerika Serikat terus turun sejak simposium Jackson Hole Postur grafik jangka pendek membaik belakangan ini Dan hal ini mengundang spekulator yang berdasarkan teknikal Berada di sisi beli dari pasar mas berjangka Mas berjangka kontrak bulan Oktober naik 4 dolar ke 1.815 USD per troy ounce Sikap Federal Reserve yang davis sejak simposium Jackson Hole Dimana The Fed tidak dalam kondisi bergegas Untuk mengurangi pembelian obligasinya Apalagi menaikkan tingkat suku bunganya Menyebabkan dolar Amerika Serikat terus berada dalam tekanan turun Gemah dari pidato kepala The Fed Jeremy Powell ini terdengar keras dan jelas Yield Treasury Amerika Serikat 10 tahun Terus terdorong turun untuk hari yang ketiga berturut-turut Dan diperdagangkan di dekat kerendahan selama seminggu Di sekitar 1,27% Yang membuat dolar Amerika Serikat ikut turun Pending home sales Amerika Serikat turun ke 8,5% Secara basis tahunan pada bulan Juli di tengah kendala keterbatasan supply Yang menambah tekanan turun terhadap dolar Amerika Serikat Support terdekat menunggu Di 1,823 USD Yang apabila berhasil lewati akan melanjut ke 1,836 USD Dan kemudian 1,850 USD Demikian rekomendasi emas untuk hari ini Semoga bermanfaat bagi anda Selamat berinvestasi Sukses selalu Salam Fibis Sub indo by broth3rmax